Pesan terakhir, Jen Salimar ke Vanessa Angel Aktris yang juga politisi Partai Demokrat, Jen Salimar meninggal dunia pada minggu 4 Juli 2021 pukul 4.20 waktu Indonesia Barat Jen Salimar meninggal dunia di usia 41 tahun setelah dinyatakan positif COVID-19 Atas meninggalnya Jen Salimar membuat sahabat maupun kerabat turut duka salah satunya ialah Vanessa Angel Hal itu terlihat dari unggahan Vanessa Angel di akun Instagram at Vanessa Angel Official Terima kasih selalu atas niatan-niatan baikmu selama ini Kak, tulis Vanessa Angel Seperti dikutip dari akun Instagram at Vanessa Angel Official Yang tenang di sana, tambahnya Dalam keterangan unggahnya tersebut, Vanessa Angel sebelumnya memanjatkan doa atas kebergian Jen Salimar Innalilahi wa inailahi roji'un Kak Jen Salimar Pagi ini sudah pergi meninggalkan kita ke tempat yang lebih baik Kata istri dari Bibi Ardiansah ini Diakui Vanessa Angel bahwa Jen Salimar banyak membantunya ketika dulu dirinya mengalami banyak masalah Sehingga di mata Vanessa Angel, Jen Salimar adalah sosok yang begitu berjasa bagi kehidupannya Dewasa ini aku sadar, sedikit banyaknya Kak Jen ini banyak mempercepat dewasa dalam hidup dan bagaimana cara berdamai dengan keadaan yang ada Jelas Vanessa Angel Atas dasar itu, Vanessa Angel mengucapkan terima kasih kepada mendiang Jen Salimar Seperti diketahui, Jen Salimar mengembuskan nafas terakhir setelah berjuang melawan COVID-19 Sementara itu, Jenazah Jen Salimar rencananya akan langsung dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan Hal itu disampaikan oleh kerabat Jen Salimar bernama Olive Hari ini, Insya Allah langsung dimakamkan di Jeruk Purut Insya Allah tutur Olive kepada awak media Menurutnya Jenazah Jen Salimar akan dimakamkan sesuai protokol COVID-19 Dan sudah dimakamkan, langsung dimakamkan protokol COVID-19 sih Pungkasnya begitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.